Oke, kita akan install Micmac 500 NGKR, external feeder, multi-pro ya, 500 Ampere. Ini external feedernya, external feeder multi-pro. Ini pasang Micmac 500 NGKR dan external feeder. Saya akan jelasin untuk panelnya, ini untuk pengaturan Ampere, ini untuk pengaturan VOL-nya, ini ADPOS, itu fungsinya dia di posisi MMA nanti ya, kalau di posisi Mic, ya nggak fungsi dia. ADPOS itu untuk mempermudah nyala busur api, supaya dia cepat meleleh. Nah, di sini ada fungsi materialnya, itu Flux Core dan Solid. Jadi kalau dia Flux Core, dia Flux Core, kalau Solid ada di Solid. Ini suite untuk posisi Mic dan MMA. Jadi kalau posisi MMA di bawah, posisi Mic di atas. Ini posisi Crater atau otomatis. 4T otomatis, yang 2 non-otomatis. Terus ini untuk diameter wire-nya. Kalau dia menggunakan 1 mili, posisinya di 1 mili, di 1,2, posisinya di tengah-tengah, 1,6 dia ada di bawah. Nah, ini untuk posisi C gas. Oke, nanti coba kita pasang dulu. Ini untuk feeder-nya ya. Kita pasang air clamp-nya dulu. Air clamp-nya itu ada di minus. Ini untuk selang gas ya. Selang gas. Ini untuk ke mesin. Dia kabel feeder. Kabel feeder. Untuk yang ke mesin. Ya, posisinya ada di sini. Ada di sini. Terus kencangkan. terus untuk ini untuk plus-nya feeder-nya. selamat menikmati ini untuk feeder ya plus feeder ini untuk kabel untuk feeder ini minusnya pasang untuk co2nya gasnya terus kita buka gasnya gasnya udah naik oke kita pasang power source nya ini menggunakan listrik 3 fast 380 kita pasang wire selamat menikmati posisi wire nya kunci supaya dia gak cepat ya kanan nih terus bisa wire nya kita pasang selamat menikmati sampai ke rollernya masuk ke rollernya wire nya sampai masuk kemari masuk kemari nah baru kita kunci jadi wire itu sampai masuk ke dalam sini baru nanti di kunci setelah itu kita pasang miktos nya ini sudah nyala di posisinya ada di posisi mic solid layer kita pasang selamat menikmati